Saya pikir masih minggu ketiga, ternyata sudah minggu keempat. Dan pada bulan ini kita diberikan tema yaitu tentang mengasihi Tuhan. Dan saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Arifin, Pastor Timotius Arifin, yang dia mengatakan bahwa kita sendiri tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan tidak lebih dahulu mengasihi kita. Jadi selalu saya akan ingatkan terus-menerus bahwa inisiatif mengasihi itu datangnya dari Tuhan. Inisiatifnya dari Tuhan, bukan dari kita. Jadi jangan pernah kita berpikir, kita punya mindset bahwa kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa rajin ke gereja, kita bisa melakukan firman Tuhan semuanya karena kita yang berusaha sendiri. Enggak. Tapi kita perlu mengerti bahwa kasih Tuhan yang terlebih dahulu datang untuk kita. Kekristenan mengajarkan bagaimana Tuhan mencari kita terlebih dahulu ketika kita sudah jatuh dalam dosa. kita tidak diajarkan untuk semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. itu yang membuat kita bisa selamat. Bukan apa, bukan hasil usaha kita, bukan apa yang kita lakukan yang menyelamatkan kita. tapi Tuhan yang menyelamatkan kita, dia yang mencari kita. Nah, jadi pada pagi hari ini saya ambil tema yaitu tentang beribadah kepada Tuhan. Beberapa kali kita telah diingatkan bahwa melakukan perintah Tuhan adalah bentuk mengasihi Tuhan. Melakukan perintah Tuhan adalah bentuk untuk mengasihi Tuhan. Dan kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan bahwa gini, ketika kita datang pagi hari, hari minggu ini, hari minggu, ketika kita datang pagi hari, kita mengambil keputusan untuk datang. Seharusnya kita mengambil keputusan dengan kesadaran penuh bahwa kita ingin melakukan perintah Tuhan. Kita ingin menyenangkannya, kita ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Bukan sekedar paradigma yang mengatakan bahwa, oh saya orang Kristen, saya harus beribadah. Oh saya mau diberkati Tuhan, saya harus beribadah. Oh saya mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, saya beribadah. Kira-kira ada orang tua yang suka enggak kalau misalnya kita datang, kita hanya datang kalau kita perlu sesuatu. Saya rasa tidak ada satupun orang tua di dunia ya. Saya katakan orang tua di dunia yang suka kalau misalnya anaknya datang hanya untuk minta sesuatu gitu. Misalnya Nana gitu kan. Nana datang ke Pastor Daud gitu hanya untuk Papa minta mainan. Terus habis itu kalau enggak perlu Papanya lagi, udah dia main sendiri, main sama mamanya mungkin gitu. Tapi tiap kali mau butuh sesuatu, wah ini ada mainan baru nih. Papa minta mainan, Papa minta boneka. Tapi selebihnya enggak gitu. Kira-kira bagaimana hati seorang bapak kalau seperti itu. Saya memang belum punya anak, tapi saya seorang anak gitu. Saya seorang anak. Saya sering sekali merenungkan bahwa ya mungkin saya juga waktu kecil seperti itu ya. Waktu saya masih kecil saya takut gitu sama Papa saya gitu. Tapi saya belajar untuk ya melihat bahwa apapun yang telah terjadi sebelumnya itu untuk kedewasaan saya. Dan saya harus belajar dari semuanya itu. Bahwa sampai hari ini saya masih berusaha gitu. Saya masih berusaha. Kadang kagok gitu kalau telpon, Pak apa kabar gitu. Habis itu udah diem, enggak tahu mau ngomong apa lagi gitu kan. Karena enggak ada lagi yang mau diomongin gitu. Kalau kita ngomongin soal yang lain nanti ada yang lain lagi. Ada yang lain lagi. Jadi kayak iya enggak, iya enggak gitu kan. Seperti itu kira-kira. Nah tapi itu sebabnya saya mau katakan gini. Ketika kita datang ke gereja untuk bersekutu bersama dan menyembah Tuhan. Harus dilakukan dengan kesadaran bahwa kita ingin menyembah dan mengenal Tuhan kita. Bukan dengan pemikiran bahwa karena kita Kristen kita harus ke gereja. Beberapa kali sempat disinggung mengenai pengenalan akan Tuhan. Dan Pastor Daud pernah menyinggungnya, habis itu ada istri saya waktu itu juga sempat menyinggung tentang pengenalan akan Tuhan. Dan saya sendiri pun pernah membawakannya tentang pengenalan akan Tuhan. Kenapa penting pengenalan akan Tuhan? Jangan kita hanya punya pemikiran atau punya paradigma kita mengenal Tuhan dari orang lain. Dengan kata orang, dengar kata orang dari Pastor Daud, dari Pastor Novelty. Ya, kita menyampaikan tentang Tuhan, kita menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi kita harusnya punya paradigma bahwa aku ingin mengenal Tuhan dari hatiku sendiri. Aku ingin mengalami Tuhan dalam hidupku. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupanku. Itu seharusnya menjadi paradigma kita. Jadi kita belajar tentang beribadah kepada Tuhan. Oke, sepertinya. Sebentar ya. Semoga bisa. Bisa, saudari, jenis. Oke, iya. Beribadah kepada Tuhan. Jadi beribadah kepada Tuhan yang saya maksud di sini bukan sesuatu yang dimana kita datang ke gereja tiap hari minggu. Atau mungkin ibadah doa fajar setiap hari Sabtu atau mungkin ibadah tengah minggu. Bukan ibadah yang itu yang saya katakan. Yang saya mau sampaikan. Tapi bagaimana ibadah kita dengan hati kita, dengan tubuh kita sendiri. Jadi ibadah itu harus dikerjakan sebagai beberapa hal. Yang pertama, yaitu tentang mempersembahkan tubuh atau a living sacrifice. Kita sama-sama baca dari Roma 12, ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan kata persembahan yang hidup dengan ibadahmu yang sejati. Jadi itu adalah apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah a living sacrifice atau korban yang hidup. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ya persembahan yang hidup ya. Tapi antara persembahan atau offering dengan korban, sacrifice itu berbeda. Mempersembahkan dengan mengorbankan itu berbeda. Dengan satu lagi, selalu saya sampaikan seperti ini. Bedakan antara kamu mengorbankan, memberikan, sama menyisakan. Hari-hari ini di rumah kita, di tempat kita masing-masing, ketika kita punya waktu saat teduh. Atau kita sedang mau, apa yang kita berikan ke Tuhan itu apa? Dalam bentuk apa? Menyisakan waktu kita? Atau kita sedang memberikan waktu kita? Atau kita mengorbankan waktu kita? Karena tingkat pemberian kita kepada Tuhan, itu bisa sebagai satu wujud nyata bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengasihi seseorang akan menyisakan sesuatu untuknya. Dia pasti akan memberikan yang terbaik di situ. Bukan menyisakan. Berbeda, berbeda antara kamu menyisakan dengan memberikan dan mengorbankan. Bapak, ibu, saudara sekalianlah yang bisa menjawabnya dalam kehidupan kita masing-masing. Roma 12 ayat 1 ini, kalau kita baca dari terjemahan baru, Roma 12 ayat 1 sampai 8 itu dia punya satu perikop, judul perikop itu tentang persembahan yang benar. Tapi kalau kita mau lihat di, saya lihat di terjemahan NIV ya, New International Version, itu ayat 1 dan 2 aja, 1 dan 2 itu punya satu perikop sendiri, yaitu a living sacrifice. Jadi saya mau katakan bahwa ayat 1 dan 2 ini tidak bisa dipisahkan ya. Karena gini, menjadi persembahan atau korban yang hidup berarti mengkhususkan diri kita agar tidak menjadi sama seperti dunia ini. Kalau kita mau baca di ayat kedua, oh saya enggak ada masukan ayat kedua, saya minta maaf. Nah, jadi jangan kita menjadi sama seperti dunia ini. Itu apa namanya, saya katakan temanya untuk di ayat yang kedua gitu, jangan menjadi sama seperti dunia ini. Nah, menjadi sama seperti dunia itu seperti apa sih? Kira-kira ya. Nah, kalau kita mengikuti keinginan daging kita lebih dari kita mengikuti firman Tuhan, itu yang disebut dengan menjadi sama seperti dunia. Ya, menjadi sama seperti dunia. Tapi juga bukan berarti kita dilarang untuk berteman, dilarang untuk bersosialisasi, dilarang untuk bergaul dengan lingkungan kita. Bukan itu artinya, bukan kita jadi eksklusif gitu, oh enggak aku hanya mau teman-teman, teman-temanku hanya orang Kristen aja. Oh enggak, teman-temanku hanya orang-orang pelayanan aja. Bukan itu gitu. Tuhan justru katakan apa? Kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya dimanapun kamu ditempatkan Tuhan, dimanapun kita hari ini ditempatkan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian ditempatkan Tuhan, disitulah kita adalah garam, kita adalah terang. Yang artinya gimana? Berdampak enggak kita disitu? Di kantor kita misalnya, berdampak enggak kita disitu? Atau akan ada orang akan ngomong gini, ah ada enggak ada fia sama aja gitu misalnya. Berarti enggak ada dampak apa-apa dong. Sekarang bayangkan kalau kita bikin sayur enggak ada garam. Berasa apa? Hambar kan? Enggak ada rasanya, asin. Artinya ada enggak ada garam, itu berdampak. Nah, kita udah jadi garam belum? Di lingkungan kita, kita garam enggak? Ada enggak ada novelty sama enggak di kantor? Ada enggak ada pastor daud di gereja sama enggak? Nah, kita itu adalah rock, representative of Christ's kingdom. Saya yakin bahwa gini, destiny-nya kita, destiny-nya kita itu adalah garam dan terang. Yang artinya itu bukan sesuatu hal yang kita harus mengusahakan. Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang ya di ayat itu bahwa gini, kamu adalah garam dan terang. Bukan dikatakan kamu menjadi garam. Kamu bukan menjadi, kamu sudah ditakdirkan adalah garam. Kamu adalah terang. Tuhan kasih kamu kuasa untuk itu. Kamu enggak berusaha untuk jadi itu. Tuhan yang sudah bilang, kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Yang artinya ya itu sudah harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ingat, bukan kita mengeksklusifkan diri, kalau kita enggak mau sama seperti dunia. Enggak, kita justru harus ke sana untuk kita bisa menerangi, untuk kita bisa berdampak. Sekarang kalau garam di kumpulan garam, gimana kira-kira? Kepakai enggak, sama aja kan kayak misalnya kita beli garam, satu bungkus gitu ya, satu plastik gitu kan, ya kalau tetap di situ garamnya, apa dia bisa mengasinkan garam-garam yang lain? Saya rasa enggak gitu. Garam harus dipakai di mana? Bukan di tempatnya garam kan. Bukan di tempatnya garam, dia harus dipakai di sayuran, di masakan yang lain, baru dia berasa. Kalau enggak ya cuma jadi garam yang ditaruh di tempat garam gitu misalnya. Sama, terang juga gitu. Kalau misalnya, saya mau katakan gini, sama seperti yang pernah dikatakan oleh Pastor Daud, kalau ruangan gelap, satu lilin kecil aja, dimanapun kita tempatkan ini di sini, kita pasti akan tahu, ada lilin, ada cahaya. Nah, jadi penting sekali untuk kita mengerti bahwa a living sacrifice itu seperti itu. Korban yang hidup itu artinya apa? Kamu memperlihatkan dirimu untuk orang-orang di sekitarmu, keluargamu bisa melihat Kristus hidup dalam hidupmu. Kalau orang lain bilang, ah sama aja, enggak ada bedanya gitu. Ah sama aja, enggak ada bedanya. Well, saya mau katakan, coba pertanyakan lagi. Saya selalu mempertanyakan diri saya, saya sudah berdampak belum untuk istri saya, untuk keluarga saya. Memang saya orangnya pasif. Saya harus akui gitu, saya harus akui. Saya orang yang pasif gitu. Saya orang yang, kalau saya mau katakan introvert. Jadi kalau untuk saya bisa berdiri di sini, menyampaikan firman, itu saya cuma bilang, itu cuma kuasa Tuhan yang bisa bikin saya kayak gini. Kalau bukan karena Tuhan yang jadikan saya, saya itu orangnya pemalu, pemalu banget. Awal-awal saya ingat sekali, saya dikasih kesempatan untuk khutbah itu, bingung gitu. Bahkan saya baca, apa yang saya tulis itu saya baca aja gitu. Saya enggak, bukan saya menyampaikan, poin demi poin, Tapi saya mau katakan gini, well, ketika kamu punya pengertian yang baru, ketika kita semua di tempat ini, diberikan pengertian yang baru, saya yakin kuasa Tuhan lah yang mengubahkan kita. Kuasa Tuhan Yesus lah yang mengubahkan kita. Karena jangan sampai, jangan sampai, roh kudus yang selalu ada bersama dengan kita, dia jadi enggak bekerja. Karena apa? Karena kita enggak membuka hati. Roh kudus telah dicurahkan, dia ada bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya, kita biarkan enggak, kita kasih enggak roh kudus untuk berkarya, melalui kita. Nah itu, penting sekali. Kalau kita mau lihat contoh Tuhan Yesus gitu, waktu Tuhan Yesus datang, tiga setengah tahun dia berkarya kira-kira ya. Tiga setengah tahun kira-kira dia berkarya di muka bumi. Apakah Tuhan Yesus eksklusif? Dia hanya, oke, dia datang untuk orang-orang percaya, untuk ahli-ahli taurat saja gitu kan, wah ini orang-orang yang mengerti firman, ini aku datang. Enggak. Lihat sama siapa dia bergaul. Dia malah bergaul sama pemungu cukai, sama orang, di zaman itu adalah orang-orang yang dianggap orang-orang yang berdosa. Justru sama orang-orang seperti itu, Tuhan Yesus datang, teladannya tuh harusnya Tuhan Yesus. Garam dan terang itu kayak gitu. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia berdampak. Orang sampai ngikutin dia. kemanapun Tuhan Yesus pergi, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, bahkan ada yang bangkit, dibangkitkan dari kematiannya. Tuhan Yesus berdampak kemana-mana. Nah, jadi sekarang kita kayak gitu enggak? Nah, itu pertanyaannya. Kita kayak gitu enggak? Ketika kita ditempatkan Tuhan di manapun, misalnya Mami Un gitu, ditempatkan di bikin hospital, berdampakkah Mami Un? Atau orang lain akan melihat, ah ada enggak ada Ibu Deborah sama aja. Nah, kira-kira seperti itu. Pertanyaannya kan hanya kita yang bisa menjawab gitu. Jangan juga kita menjadi sombong, tinggi hati, wah, mentang-mentang novelty dibutuhkan banget ini di kantor gitu, diperlukan sekali dari kantor, akhirnya, ah, udahlah, aku kerja asal-asalan lah, kalau mereka mau sesuatu, mereka harus iniin aku gitu, iniin saya gitu, cari saya. Akhirnya kita jadi sombong, ingat kekuatan yang ada pada kita, itu dari Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena hasil usaha kita. Semuanya dari Tuhan. Sekali lagi, lihatlah dan Yesus. Dialah persembahan yang hidup. A living sacrifice. Tuhan Yesus. Bukan hanya karena ia mati, bagi dosa setiap kita, bukan hanya karena itu. Tapi lihat, dia melakukan apa yang Bapak perintahkan. Dan ketika ia pergi kemana, pun juga dirinya adalah suratan terbuka, orang lain bisa melihat dia. Kita juga harus bisa seperti itu. Itulah persembahan kita, yaitu mempersembahkan tubuh kita. A living sacrifice. Korban yang hidup. Kemana pun kita berada, kita menjadi suratan yang terbuka, suratan yang terbuka, yang dapat dilihat semua orang, dan orang bisa melihat Kristus hidup dalam kehidupan kita. itu sebenarnya adalah suatu hal yang, gimana ya kalau saya mau katakan, hal yang sangat sederhana untuk kita bersaksi. Bersaksi kebaikan Tuhan. Orang bisa melihat dari hidup kita, cukup itu dulu. Saya gak bilang berhenti di situ, no, saya gak bilang berhenti di situ ya. Tapi saya mau katakan, belajar mulai dari itu. Belajar mulai dari menjadikan diri kita sebagai teladan sendiri. Kalau kita sudah menjadi teladan, baru kita bisa next, to the next level. Sekarang, yang kedua. Apa yang kita mau pelajari hari ini, selain a living sacrifice, yang kedua adalah, proses keserupaan. Sama-sama kita baca dari 1 Timotius 4, ayat 7, 2, 3. Tetapi jahuilah, tahayul dan dongeng, nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ternyata beribadah itu perlu latihan. Ternyata ibadah itu perlu latihan. Kok bisa ya perlu latihan? Nah itu, pertanyaan yang sering pasti ditanyakan. Oh ternyata ibadah itu latihan. Ibadah itu bukan suruhan. Kenapa? Mari kita sama-sama lihat dari ayat ini ya, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng, nenek-nenek tua. Apa sih sebenarnya dongeng, nenek-nenek tua, atau tahayul itu seperti apa? Kepercayaan orang-orang dulu, kepercayaan yang mendarah daging. Misalnya, misalnya nih, kalau dulu selalu dikatakan gini, oh kamu kalau nyapu harus bersih. Nah ini pasti sudah tahu nih, kalau enggak bersihnya punya, ah dapat suami brewoan gitu katanya. Dapat pasangan yang brewoan. Wah kalau yang enggak bersihnya punya anak cowok kira-kira gimana? Berarti istrinya brewoan dong. Nah jadi kepercayaan seperti itu, atau misalnya orang bilang, saya enggak tahu, saya pernah ini di Youtube ya bahwa ternyata kepercayaan yang bilang kalau lagi hamil, kita minum banyak kelapa muda, anaknya putih. Itu bukan fakta, itu mitos ternyata. Itu tidak ada dalam, kedokteran itu enggak ada gitu, istilah seperti itu. Nah ada banyak hal, kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Well saya mau katakan benar enggak kepercayaan-kepercayaan itu? Masa karena saya brewokan berarti istri saya dulu nyampu enggak bersih? Kan bukan berarti seperti itu ya. Nah gitu. Jadi percayakah kita sama hal-hal seperti itu? Well saya rasa itu bukan hal yang perlu kita percayai. Dalam terjemahan bahasa Inggris, ibadah sendiri, latihlah dirimu beribadah. Ibadah sendiri memakai kata godliness. Dalam versi NKGV itu dia pakai kata godliness. Atau kalau di versi NIV, atau New International Version, itu dia mengatakan kata godly. Godliness atau godly. Atau yang kalau kita mau sampaikan, itu tentang kesalahan. Tentang kesalahan sendiri. Tapi dalam bahasa Yunani, itu menggunakan kata eusebia. Eusebia. Yang artinya keserupaan. Eusebia atau yang artinya keserupaan. Jadi, ibadah merupakan proses agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah ibadah kita. Yaitu proses keserupaan menjadi sama seperti Kristus. Kalau kita lanjut di ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-8 ya, 1 Timotius 4 ayat 8, dikatakan gini, di awalnya dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani. Latihan badani itu seperti misalnya kalau orang nge-gym. Ada di sini yang nge-gym? Oh, Fia kayaknya waktu itu pernah nge-gym ya. Bayangkan kalau misalnya kita nge-gym gitu kan. Dari badan yang gemuk, dari badan yang gak karuan, sampai akhirnya jadi badannya gitu kan. Sampai berbentuk, berbidang-bidang. Nah, itu saja perlu latihan. Kira-kira ada gak orang lahir gitu, badannya udah jadi six-pack gitu, dari lahir gitu kan. keren banget. Saya mau dong dilahirkan kayak gitu. Six-pack badannya. Atau kalau misalnya kita mau punya stamina yang kuat gitu ya, stamina-nya tahan lama gitu misalnya. Apa yang kita perlu lakukan? Latihan kan, jogging. Saya pernah dulu waktu itu di Jogja, saya sama adik saya, kebetulan adik saya lagi datang. Kita coba lari pagi, jogging pagi gitu kan. Itu belum nyampe kayaknya 500 meter. Uh, udah ngos-ngosan gitu. Dan sampai pada akhirnya, saya waktu itu memang salah juga ya, karena belum terbiasa gitu. Sebelum lari saya minum banyak gitu kan. Akhirnya muntah semua gitu. Padahal cuma air putih gitu. Padahal cuma air putih, gak ada apa-apa yang lain. Keluar semua. Keluar semua gitu. Aduh, cuman ya itu. Artinya gini, kalau kita mau stamina, kita perlu jogging. Ini untuk tubuh ya. Kalau kita mau ikut turnamen badminton nasional gitu misalnya, bisa gak, wah baru pegang raket hari ini gitu kan. Jenny baru pegang raket. Oh, saya mau ikut Uber Cup gitu misalnya. Waduh, aduh, 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 aduh. Hah, jangankan misalnya kamu bayar jurinya pun tetap akan aneh gitu ya. Rasanya seperti itu. Perlu latihan badminton berbulan-bulan. Adik saya, choir ya. Ini internasional gitu kan. Lomba choir internasional tim paduan suaranya itu harus latihan sampai berbulan-bulan. Gak bisa cuman, satu bulan pun gak cukup gitu loh. Satu bulan pun yang meskipun intens gitu gak cukup. Karena apa? Untuk lomba gitu. Nah, sama seperti ibadah. Ibadah itu ternyata perlu latihan. Ibadah itu perlu latihan. Gak bisa kita cuman kayak, oh, aku menang dalam satu masalah. Udah, sekali menang. Abis itu berikut-berikutnya diulangi lagi, diulangi lagi. Ya, apa cukup dengan sekali menang dan dead shit kita sudah menang? Gitu. No, saya mau katakan enggak. Sama halnya kalau orang nge-gym, badannya sudah jadi. Seperti yang tadi saya katakan. Badannya sudah jadi. Tiba-tiba dia gak nge-gym lagi, berhenti nge-gym. Kira-kira badannya akan tetap kayak gitu terus gak? Enggak. Dia harus tetap latihan. Dia tetap harus latihan. Meskipun badannya misalnya sudah jadi, sudah berotot, six pack semua. Kalau dia berhenti latihan, akan jadi bergelambir-bergelambir lagi. Kira-kira seperti itu. Dia gak akan bisa bertahan. Karena apa? Karena dia gak latihan. Ibadah pun sama. Nah, ibadah ini. Contoh saja. Saya mau kasih contoh gini. Firman Tuhan katakan bersuka citalah senantiasa. Bersuka citalah senantiasa. Apakah orang yang setelah membaca firman, membaca firman dan mendengarkan firman, bersuka citalah senantiasa. Dia langsung bisa bersuka citalah senantiasa dalam keadaan yang tidak baik. Dalam keadaan baik dia tetap terus bersuka cita hanya karena dia mendengar firman itu atau karena setelah dia membaca firman itu dia bisa melakukannya. Saya rasa enggak? Enggak ada. Perlu yang namanya ujian demi ujian untuk melihat apakah dia tetap bisa bersuka cita senantiasa atau enggak. Jadi, gini. Jadi jangan marah kalau keadaan di sekitarmu tidak baik-baik saja. Jangan menjadi kecewa kalau keadaan di sekitarmu tidak kunjung membaik. Jangan menyalahkan Tuhan kalau kondisi keluarga kita sedang tidak baik. Jangan. Karena apa? Percaya tidak percaya itu semua bisa Tuhan pakai untuk melatih kita beribadah. Roma 12, set 12 mengatakan gini, bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketika kita punya pengharapan, apakah itu sudah terjadi? Misalnya beberapa minggu yang lalu kan, kita lagi ngobrol berdua pas lagi makan. Ini aku lagi ikut ada undian selkom gitu misalnya. Undian selkom bisa dapat ini nih gitu kan. Katanya, lah aku berharap banget ini untuk menang. Berharap kan, artinya kalau kita sedang berharap itu sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Dikatakan bersuka citalah dalam pengharapan. Ketika kita punya pengharapan yang besar, kita punya pengharapan akan kehidupan kita ke arah yang lebih baik di depan. Meskipun dalam pengharapan itu kita belum melihat ujungnya, kita belum melihat apakah, bagaimana. Tuhan katakan disini bersuka citalah. Perintahnya bersuka citalah. Sebelum hal itu terjadi, Tuhan katakan bersuka citalah. Sabarlah dalam kesesakan. Ternyata Tuhan pakai kesesakan untuk apa? Menguji kesabaran kita. Kalau enggak ada kesesakan, kita bisa bilang enggak, oh pas terdapat orang yang sabar. Keadaannya baik-baik saja ya, gimana kita mau bilang gitu. Dia orang yang sabar. Justru dalam keadaan, saya tahu kisah hidupnya Pastor Daud dari tahun 2017 sampai hari ini. Bagaimana pulang pergi, passing dari Singapur, Malaysia, Batam gitu semua. Dan bisa bertahan sampai hari ini. Saya mau katakan dalam keadaan itu semua, meskipun mungkin banyak pertanyaan di imigrasi. Buat apa dikat sini? You buat apa? Tak boleh? Banyak hal seperti itu tetap terjadi, tetap ada gitu. Tuhan pakai itu semua supaya kita bisa berdiri sampai hari ini. Kesesakan, Tuhan pakai untuk menguji kesabaran kita. Bertekunlah dalam doa. Ternyata kita disuruh berdoa terus-menerus. Bertekun, rajin untuk tetap berdoa. Untuk kita tidak putus-putusnya berdoa meskipun itu belum terjadi. Pengharapan kita bawa itu semua dalam doa. Di 1 Timotius 4 ini, kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, ada beberapa perintah Paulus yang lain yang mendukung perintah latihlah dirimu beribadah. Dikatakan di ayat yang ke-12, kalau di 1 Timotius 4, menjadi teladan walaupun ia masih muda. Menjadi teladan walaupun ia masih muda. Berat ya untuk menjadi seperti itu. Ada juga dikatakan bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ternyata tidak hanya sekali baca selesai, sudah dead seat. Bertekunlah membaca kitab-kitab suci. Artinya terus-menerus, diulang terus-menerus. Itu yang dikatakan Paulus. Perintah Paulus kepada Timotius. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Itu juga. Kembangkan karunia kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Kita melakukannya tidak? Atau kita lalai atau ah sudah lah, cukup dead seat gitu. Aku tidak mau pakai ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dikatakan di ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ini berkata gini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Berkata, apa yang kamu ajarkan itu kamu lakukan juga. Jangan sampai perkataanmu dan perbuatanmu itu beda. Jangan sampai kamu ngomong A, yang kamu lakukan B. Sama dikatakan saya lupa di Roma 2, ayat 21-22 kalau tidak salah. Kamu yang mengajar orang jangan mencuri, kenapa kamu sendiri mencuri. Kamu yang mengajar orang jangan berzinah, kenapa kamu sendiri berzinah. Jadi apapun yang kita ucapkan melalui kata-kata kita, melalui mulut kita. Jangan sampai bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan. Perhatikan perkataanmu, perhatikan ajaranmu dan perhatikan tingkah lakumu, tindakanmu. Perhatikan itu semua. Saya juga, apa yang dikatakan Pastor Daud minggu lalu ya, minggu lalu dikatakan, ada satu poin dikatakan tentang kerjakan keselamatanmu, work out your salvation. Work out. Sama, disini juga kita dikatakan latihlah dirimu beribadah, work out, exercise. Work out itu sama dengan exercise atau latihan. Latihlah dirimu beribadah. Disitu kalau dikatakan kerjakan keselamatan, tapi kalau dalam bahasa Inggris ya work out dengan exercise itu sinonim ya. Sinonim, jadi kita harus melakukan sesuatu. Verbnya itu kata kerja, disitu kata kerja, artinya ada tindakan keluar dari hidup kita. Jadi ini adalah poin yang kedua, itu proses keserupaan. Poin yang terakhir, poin ketiga, itu bekerja untuk menghasilkan buah. Kejadian 2 ayat 15, dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya highlight kata mengusahakan dan memelihara, mengusahakan itu bahasa aslinya abad atau afodah, itu dikatakan ibadah dan bekerja. Ibadah dan bekerja ya, itu mengusahakan. Perhatikan kata itu sekali lagi, mengusahakan. Itu kata kerja ya. Dalam Yohanes 15 ayat 16, dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam nama aku diberikannya kepadamu. Jadi ingat, Tuhan telah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah dan buah kita tetap. Atau tetap di sini itu bukan, ya apa, tetap di sini itu dikatakan adalah kekal ya. Last, will, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan will last. Nah, ada dalam satu perjalanan Yesus di mana ia mengutuk pohon arah waktu dia tidak berbuah. Dan juga dalam satu perumpamaan juga, ada satu perumpamaan bahwa satu yang punya kebun anggur, di dalam kebunnya itu ada pohon arah, dan pohon arah itu juga tidak berbuah. Diminta ditebang. Kalau tidak berbuah akan ditebang, itu yang dikatakan di firman Tuhan. Jadi dalam pertumbuhan iman kita, yang saya mau katakan gini, yang dalam pertumbuhan iman kita, Tuhan rindu, Tuhan ingin, yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah apa? Buah. Kita berbuah atau tidak dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya bertumbuh, iman kita bertumbuh. Sama kayak pohon, pohon mangga gitu misalnya. Dia bertumbuh, setelah bertumbuh dia akan bertunas dan berbuah. Jadi sama halnya, dalam pengajaran iman kita, dalam iman kekristanaan kita, kita sudah berakar, kita sudah bertunas, bertumbuh, dan harusnya kita juga berbuah. Pertumbuhan iman kita harus diikuti dengan buah-buah yang keluar dari kehidupan kita. Tapi kalau kita ngomong soal buah ini kan lebar, besar, itu banyak. Saya cuma mau contoh saja, saya mau ambil contoh kecil saja itu buah-buah roh sendiri ya. Sudahkah kita terus menghasilkan buah? Atau kita hanya sekali saja berhasil menghasilkan buah roh? Misalnya bersuka cita tadi ya. Kalau saya mau katakan bersuka cita. Kita cuma bisa bersuka cita di satu kesempatan, di satu masalah kita and that's it. Habis itu masalah-masalah lain kita menggerutu. Kok kayak gini sih? Duh, kok kayak gini? Nah kira-kira lah ya. Jadi maksud saya gini. Jangan cuma hanya di satu kesempatan saja kita menang, habis itu di kesempatan atau di kemungkinan-kemungkinan yang lain atau di masalah-masalah lain kita kalah. Dan kita sudah merasa puas dengan satu kemenangan. Well, saya rasa itu bukan sesuatu hal yang baik kalau kita hanya puas di satu kemenangan saja. Yang seharusnya kita menang dari hari ke hari. Itu yang Tuhan inginkan. Kita menang atas setiap masalah kita dari hari ke hari. Kita perlu melihat itu. Contoh saja sebagai contoh tadi saya bilang pohon mangga. Kami punya pohon mangga di rumah di Batam. Itu sudah mulai berbuah semenjak saya masih SD. Kira-kira 20 tahunan yang lalu kali ya. Saya lupa. Tapi semenjak saya dari SD dan setiap tahun itu berbuah. Kalau tidak salah ada dua kali musim buah mangga ya dalam satu tahun biasanya. Nah itu akan terus berbuah sampai hari ini. Sampai saya ngomong ini, tahun ini masih berbuah. Meskipun mungkin sekarang cuma mama saya yang ada di Batam. Dan yang mengecap buahnya, yang menikmati buahnya cuma mama saya dan tetangga-tetangga yang ada di sekitar. Yang mama pasti akan selalu kasih gitu ya kalau lagi berbuah gitu. Tapi saya mau katakan gini. Buahnya tetap. Buahnya tetap. Buahnya tetap terus menerus. Pada musimnya dia akan berbuah terus. Berbuah terus. Berbuah terus. Tidak ada satu pohon pun yang pohon buah ya. Pohon yang menghasilkan buah. Yang hanya menghasilkan buah satu kali. Dan habis itu dia mati. Ya kecuali ada hama. Saya tidak tahu kalau ada hama yang mungkin terjadi. Tapi maksud saya dengan keadaan yang benar, dalam keadaan yang seharusnya terjadi, tidak ada yang seperti itu. Semuanya akan berbuah pada musimnya. Berbuah pada musimnya. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Berbuah pada musimnya kita. Tetap terus. Buahnya tetap. Buahnya tetap. Jadi apa yang menjadi hal yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah a living sacrifice atau korban yang hidup. adalah hidup kita yang menjadi suratan terbuka untuk dilihat semua orang. Sehingga orang yang melihat kehidupan kita juga melihat Kristus dan mengenal Kristus melalui hidup kita. Bukan hanya sekedar melihat Kristus dari hidup kita. Tapi melalui hidup kita yang mereka melihat Kristus, mereka juga mengenal Kristus. A living sacrifice. Yang kedua adalah proses keserupaan. Melatih diri untuk menjadi seperti Kristus. Itu dilakukan dari hari ke hari. Dan saya mengambil kata yang dipakai Pastor Daud, dengan sengaja. Dengan sengaja. Sampai kapan? Pertanyaannya kan sampai kemana? Pernahkah kita melihat pelari berhenti lari setelah dia menang satu perlombaan? Dia akan tetap terus latihan. Berlari. Meskipun dia pensiun pun itu sudah jadi gaya hidupnya dia. Lifestyle-nya dia. Bahwa dia akan tetap terus jogging. Berlari. Jadi sampai kapan kita berhenti latihan? Sampai Tuhan panggil kita lagi. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita lalai untuk mempergunakan apapun yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jangan lalai. Dan yang ketiga adalah menghasilkan buah yang tetap. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berhenti di pagi hari ini saya berhenti berbicara. Tapi saya percaya bahwa roh kudus tetap akan selalu memberikan hal yang baru untuk setiap daripada kita membukakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami belajar Tuhan untuk beribadah dengan hidup kami, dengan kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya beribadah di gereja Tuhan, bukan hanya beribadah bersekutu bersama Tuhan. Tapi bagaimana kami beribadah di tempat kami masing-masing. Dalam pergumulan kami, dalam keluarga kami, dalam tempat di mana kami berusaha atau bekerja. Di mana pun Tuhan menempatkan kami saat ini, itulah ladang kami Tuhan. Di mana kami beribadah kepada Tuhan dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap apapun yang telah kami dengarkan pada hari ini itu tidak berlalu begitu saja Tuhan. Firman itu boleh tinggal dalam hidup kami. Dan firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.